Halo semuanya, ketemu lagi di Torio Coding di sesi Torial atau Torio Tutorial bersama Thomas di sini, dan pada video kali ini atau seri kali ini kita akan membahas sebuah verbok yang digunakan sama banyak orang dan merupakan lanjutan dari tutorial web yang beginner yang kemarin yaitu yang katanya Majestis.js, yakni adalah Lalafe Framework. Nah, jadi Lalafe Framework kenapa dipakai sekarang karena sudah komplit ya ada namanya frontend dan ada backend juga, nanti kita akan bahas Nah, mungkin seri ini bakal berjalan sekitar 10 video jadi biar kalian tidak terlalu jenuh, maksudnya tidak terlalu panjang videonya jadi nanti bakal dibagi menjadi 10 video Nah, di sini lebih ke arah ke pengenalan dulu apa itu Lalafe Framework dan sebagainya Oke, kita langsung saja mulai Jadi yang pertama, kita bakal bahas tentang frontend dan backend konsep jadi konsep di frontend dan backend itu apa sih? Yang kedua adalah, apa itu Lalafe Framework? kenapa kita menggunakan Lalafe Framework? lalu kita akan membahas sedikit tentang konsep Lalafe Framework, yaitu MPC dan yang terakhir kita akan mengetahui struktur folder-nya Nah, untuk video kali ini kita tidak akan melakukan coding dulu ya jadi baru penjelasan saja kita mulai aja langsung dari frontend dan backend dulu Nah, jadi sebuah website itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dua faktor ini faktor development ini yaitu ada backend dan frontend Nah, kalau kita bisa ibaratkan kita ibaratkan konsep ini seperti kita sedang masuk ke dalam restoran restoran, di mana kita sebagai user jadi kita masuk ke dalam restoran tersebut kita sebagai user kita akan membuka daftar menu Nah, di sini kalau diibaratkan restoran ini ketika sama seperti kita membuka sebuah website atau misalnya kita contoh aja kita ambil website e-commerce ketika kita membuka menu di restoran sama seperti kita membuka website di e-commerce kemudian di bagian depan itu ketika kita buka bagian menunya itu akan terpampang menu-menu apa saja yang tersedia di restoran tersebut Nah, ini adalah tugas frontend atau di sini sebagai waiter yang akan memberitahu atau memandu si user tersebut untuk memilih menu tersebut jadi kita bisa ibaratkan di sini adalah client site code jadi kalau di website itu kan ada tampilannya gitu ya Nah, tampilan seperti UI terus ada misalkan menu-menu ketika kita klik itu akan terinteraksi ke web lainnya gitu ya ke tab website lainnya dan logik-logik yang di bagian website di depan itu biasa kita bisa bilang kita bisa bilang itu adalah frontend development Nah, biasanya frontend development ini menggunakan apa saja sih? biasanya HTML, CSS, dan JS Nah, javascript ya jadi kalau javascript itu ada library-library-nya juga ada yang menggunakan Vue, ada yang menggunakan React ada yang menggunakan Angular Nah, itu salah satu contoh library-nya Nah, ketika kita sudah menentukan menu menu yang ingin kita pilih gitu ya Nah, si waiter ini akan memberikan menu tersebut kepada chef Nah, chef ini bisa kita bilang sebagai backend development atau backend developer kalau developernya Nah, jadi menu ini misalkan saya di sebuah restoran saya butuh menu makanan spaghetti maka si waiter akan memberitahu kepada backend developer atau chef tersebut ini loh, ini menunya Nah, di backend development ini apa sih yang terjadi? Jadi, sama seperti di restoran ketika menu sudah diberikan kepada chef chef akan membuat menu tersebut misalkan dimintanya untuk buat spaghetti berarti si chef akan membuat spaghetti sesuai dengan resep yang ada Nah, sama seperti di website pun ketika user meminta data kepada bagian backend backend akan menyiapkan data tersebut dan mengembalikannya berbentuk API Jadi, API ini adalah URL yang di mana isinya itu adalah data-data yang diperlukan oleh user Contoh, misalkan kita di website e-commerce kita ingin mencari sebuah produk misalkan komputer atau smartphone Nah, data tersebut akan diberikan ke dalam backend dan backend akan mencari data yang berhubungan dengan komputer atau smartphone Nah, kita bisa bilang backend ini adalah server side di mana tugasnya adalah merequest dan melakukan processing data Nah, biasanya apa aja sih bahasa pemograman digunakan untuk server side code sama seperti client side di server side juga terdapat javascript untuk request dan processing data Lalu, kita juga ada bahasa pemograman Go dan Python dan banyak hal yang lainnya Jadi, setelah makanannya selesai dibuat sesuai resep Chef atau backend developer akan memberikan data atau makanan tersebut tersebut kepada waiter Nah, dari waiter ini dia akan memberikan atau membawakan data yang sudah di-request oleh user atau di-request oleh customer ya, itu dia Kalau makanan berarti spaghetti Kalau di website berarti produk-produknya akan memberikan kepada user atau customer supaya customer bisa melakukan interaksi lainnya Jadi, ketika kita sudah membawakan data dan data itu berupa ya, data atau makanan ya kalau di restoran berarti user sudah mendapatkan apa yang dia mau Nah, langkah selanjutnya adalah user akan menghabiskan makanannya atau menggunakan data tersebut untuk melakukan interaksi lainnya Jadi, konsepnya seperti itu ya backend dan frontend kita bisa lihat backend itu sebagai chef kalau di restoran frontend itu sebagai waiter di restoran Kita lanjut lagi untuk Laravel sendiri Jadi, Laravel itu adalah sebuah framework PHP yang menggunakan konsep MVC yaitu adalah model, view, dan controller Jadi, jangan khawatir buat teman-teman mungkin yang belum begitu familiar sama PHP mungkin akan belajar pelan-pelan ya di Laravel ini ya tapi mungkin akan lebih cepat lagi kalau misalnya memang teman-teman sudah ada basic dari PHP sendiri ya Jadi, mungkin tutorialnya akan menyusul untuk yang PHP jadi, kalian bisa belajar dulu yang PHP bahasa pemrograman PHP baru nanti lanjut ke Laravel Repo Nah, untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan Laravel 8 Nah, kenapa sih kita menggunakan Laravel Jadi, sebenarnya sih ada banyak ya ada banyak banget alasan kenapa kita harus menggunakan Laravel Nah, tapi ada 3 mungkin yang bisa di-highlight ya 3 yang harus di-highlight kenapa kita harus menggunakan Laravel yang pertama adalah high security jadi, kita terbebas dari SQL injection jadi, mungkin kalau yang teman-teman belum tahu SQL injection itu sering terjadi misalnya kita hacker atau programmer lain ingin mengambil data dari SQL dia akan melakukan namanya SQL injection dan SQL injection ini ada berbagai macam cara ya jadi, SQL itu, sorry, SQL itu adalah sebuah database ya bahasa untuk pengolahan database gitu ya jadi, Laravel ini sudah secure untuk SQL injection nah, lalu yang kedua adalah gratis dan komunitasnya sangat besar ya, jadi benar-benar gratis ya jadi, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan Laravel dia open source gitu ya dia free dan dia punya banyak banget ya bukan banyak banget ya, maksudnya luas banget ya, luas banget komunitasnya karena banyak yang pakai gitu jadi, kalau misalkan kalian bingung atau stuck itu kalian bisa, bisa banget kalian cari tutorialnya atau problem solvingnya itu di internet banyak yang terakhir adalah MVC architecture yaitu meningkatkan performa untuk web aplikasi kalian karena kan sudah sesuai dengan model field controller di mana dia bakal melakukan foldering-foldering untuk setiap konsepnya nah, tadi kita sudah bahas kenapa menggunakan Laravel sekarang kita mungkin lebih bahas ke MVC konsepnya di mana model view controller nah, sebenarnya konsepnya sama seperti front-end dan back-end ya di mana pertama-tama ketika user ingin membuka sebuah website dia akan menuliskan URL webnya misalkan saya buka misalkan localhost localhost, misalkan localhost 8000 gitu ya dia akan meminta kan dia akan meminta kepada view-nya untuk mencarikan mana sih page atau halaman halaman yang saya minta gitu nah, misalkan jangan localhost deh misalkan namanya saya mau buka google.com ketika saya buka google.com adalah ada page home-nya ya ada page home-nya atau mesin pencariannya itu yang akan ditampilkan nah, biasanya dari sini dari view ini dia akan meminta kepada root disini ada root root itu istilahnya yang memanover memanover kemana URL ini akan berjalan jadi mungkin ini konsepnya bakal root ini bakal dibahas di video video jadi root ini yang akan memanover atau yang memanage URL-URL akan dikirimkan kemana nah, dari root ini dia akan mengirimkan ke controller-controller yang ada nah, dari controller ini akan diproses nih controller itu adalah controller ini bisa berisikan sorry, berisikan function-function untuk mengolah datanya jadi controller ini yang mengolah data atau misalkan mengembalikan sebuah page atau halaman dan banyak lagi gitu dari controller ini baru dia akan meminta data dari sebuah model jadi disini ada model dan ada database jadi model ini adalah representasi dari sebuah database jadi misalkan kita punya model e-commerce ya misalkan ya e-commerce itu berarti ada product model product nah, product disini kita akan isi variabelnya misalkan dia punya nama dia punya deskripsi dia punya harga nah, model ini kan representasi dari database ya jadi kita bisa pakai model ini untuk dikembalikan ke controller gitu jadi setelah kita di controller ini meminta model ya nah, model ini bisa kan ngambil dari database ya data-datanya ya dari data ini akan dikembalikan lagi nih ke controller misalkan saya tadi minta produk misalkan produk dia akan mengembalikan semua produk-produk yang ada di database gitu nah, dari controller ini dia akan mengembalikan lagi nih data yang sudah diolah di controller ini tadi ya sudah diolah di controller kita minta request ke model ya kita request dibalikin ke model dari model dibalikin ke controller nah, controller ini akan mengembalikan web page tersebut bersama data jika ada jika ada bakal dibalikin misalkan kalau tadi kan google.com ini berarti kan gak butuh data ya jadi yaudah langsung balikin aja tapi kalau misalkan sedang mencari gitu ya ketika kita ketik something kita ketik sebuah keyword terus habis itu keyword tersebut digunakan untuk di controller nah, controller akan mengembalikan isi dari keyword tersebut gitu apa sih yang mengandung kata-kata keyword itu gitu jadi MVC konsep seperti itu ya view request ke controller controller request ke model model akan mengembalikan lagi datanya ke controller dan controller akan mengembalikan data tersebut dan menampilkannya ke bagian view atau UI nya oke, yang terakhir mungkin structure folder dan ini mungkin lebih bakal dibahas waktu udah instalasi aja ya nah, jadi di folder structure-nya sendiri di Laravel itu dia bakal seperti ini ya jadi contohnya ini saya buat folder cutting tools market itu ada salah satu marketplace untuk toko bangunan ya untuk bangunan nah, biasanya folder-nya itu dimulai dari ada app terus ada bootstrap config, database dan sebagainya ini nanti ada next select nah, jadi enaknya di Laravel framework ini kita gak perlu foldering satu-satu ya jadi sudah ada folder-folder yang disiapin dari framework tersebut gitu jadi disini udah ada controller misalnya kalau kalian mau bikin controller disini ya ada controller product delivery product controller ada user dan disini ada juga model nah jadi kalau kalian ada disini mungkin model dan controller ini hampir mirip ya sama ya jadi karena model itu kan yang tadi saya bilang adalah sebuah prototype dari database ya prototype dari database nah controller ini yang bakal jadi kaki tangannya ya buat ngegerakin si model ini nih kita mau ngambil data kita mau memanage data itu lewat controller nah disini juga ada migration nanti mungkin di pertemuan di video ke 3 atau 4 itu akan kita akan bahas tentang migration dimana ini adalah sebuah struktur table-nya jadi struktur table yang akan di jalankan di mysql itu menggunakan migration gitu jadi enaknya lagi kalau di laravel framework kita gak perlu gak perlu membuat database-nya secara manual di mysql nanti kita akan menggunakan mysql lewat smpp tapi kita hanya perlu menggunakan bawaan dari laravel yaitu migration nah harusnya kalau kalian lihat kalian juga disini mirip-mirip ya ada table user products product category dan product line nah ini lanjutannya lagi harusnya di bawah dari disini ya di bawah folder-folder database ini saya gak muat jadi taruh disini disini ada folder public dimana kalian bisa memasukkan CSS javascript dan aset-aset yang ada jadi kalau misalnya kalian mau masukin gambar atau kalian mau masukin stylingnya itu kalian bisa di bagian folder public kemudian untuk view sendiri di dalam view itu dia akan terdapat di folder resource jadi views ini adalah isi-isi dari web page atau misalnya kalau kita bilang seperti html ya seperti html tapi nanti kita akan menggunakan yang namanya extensionnya blade lalu ada folder routes routes ini yang tadi saya bilang adalah yang memanover atau memanage url yang berjalan ya jadi ketika kita buka url something dia bakal menjalankan apa dan yang terakhir disini ada .env file env file ini adalah environmentnya ketika kita menjalankan Larafei framework kita harus mau setting environmentnya dulu dimana environment ini isinya adalah lebih ke config database misalnya kita mau kita mau akses database ini ke sorry kita mau akses project ini ke database mana sih dan sebagainya oke sekian untuk video tutorial Larafei kali ini thank you yang udah nonton see you di next video bye bye sampai jumpa